ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi guys bersama saya Wattwaji kali ini saya yang memperkenalkan lagi sebuah antikan berikutnya ini adalah sebuah pusaka banyak orang menyebutnya pusaka mesi kuning banyak angkerm pejatan tangan tapi kali ini pusaka itu besar ya guys biasanya kan kecil ya ini besar guys indukannya banyak angkerm ini besar sekali guys ini di dunia antikan atau di dunia pusaka terkenalnya adalah pusaka banyak angkerm ya tapi ini berbahan mesi kuning rata-rata banyak angkerm itu terbuat dari bahan besi atau besi aji ya ya seperti itu tapi ini dari berbahan besi kuning yang anti karat ini luar biasa ini oke seperti apa wujudnya sebuah pusaka mesi kuning banyak angkerm pejatan tangan yang sangat jumbo ini besar ini luar biasa itu besar ya bisa diukur dengan tangan saya panjang ya biasanya kan kecil ya ini panjang luar biasa ini saya kira minat bisa langsung WA saya saja karena semua itu dimaharkan kami cuma jual barang antik unik langkah saja tidak lebih dari itu masalah tuah gaib dan sebagainya anggap aja bonus lah seperti itu ya seperti ini wujudnya sebuah pusakanya nah ini ini adalah tinggal-tinggalan orang masa dulu yang masih bisa terlihat sampai sekarang di bagian pusaka ini ini terlihat ada sebuah apa itu namanya pejatan tangan nah itu itu pejatan tangannya aduh ini saya digigit semut 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 zaman sekarang semut zaman sekarang doyan manusia guys ya ini ya ini guys ini adalah sebuah wujud kuning banyak angkerm pejatan tangan ini ya ini luar biasa ini pejatan tangannya sangat jelas sekali ya ini belum sama sekali saya bersihkan biar terlihat alami ya kalau udah bersihkan tuh bersih guys warnanya kuning ya sengaja tidak saya bersihkan itu seperti itu ya ini juga ada pejatan tangan lagi ini pejatan tangannya ada tiga guys biasanya kan rata-rata satu ya ini karena ini besar jadi ada pejatan tangannya tiga itu luar biasa ini besi kuning ini benar-benar meleleh lihat itu nah itu meleleh ya jadi seolah-olah di pejat makanya disebut pejatan tangan atau pusaka pejatan tangan seperti itu ya saya ngempuk kalau bikin dulu mungkin dipencet-pencet guys kayak memencet tanah liat itu kan luar biasa ini makanya saya suka sekali dengan karya-karya seni empu-empu terdahulu kita itu saya suka sekali guys itu pejatan tangannya banyak sekali ya ya itu ya itu mungkin dalam zaman dulu tuh bikinnya dipencet-pencet jadi saya ingat apa itu namanya film empu gandring ya kalau bikin Chris itu pejat-pejat itu kalau pernah nonton filmnya seperti itu ya itu seperti itu luar biasa ini ya ini adalah sebuah Chris atau pusaka banyak angkrem wasi kuning pejatan tangan seperti ini wujudnya terus di bagian baliknya apa ada lagi ada guys pejatan tangannya ada lagi ini paksinya seperti ini kalau di bagian baliknya juga ada lagi saya balik ya ini besar ini guys weh jumbo nah di bagian baliknya lagi juga ada pejatan tangannya lagi seperti ini ini kayak mencet tanah liat saja ini sang empu luar biasa ya jadi ini benar-benar meleleh itu guys meleleh dan membekas sidik jari sang empunya dan membekas sidik jari pembuatnya seperti itu luar biasa ini nih seperti ini contohnya seperti ini nah ini pas banget ya kayak jempol saya besarnya apa mungkin punya besarnya seperti saya badannya ya seperti itu nah itu membekas seperti itu ini kayaknya jari jempol ini guys soalnya di jempol saya pas banget ini kayaknya jari jempol ini guys luar biasa sekali itu membekas sidik jari sang empu luar biasa jos gandos jos mantap ya kira-kira minat bisa langsung WA saya saja dan terus di bagian samping ini di tengah ini ada lambang lambang ini kayak lambang-lambang apa kolbuntet atau kolbuntet ya atau seperti lambang kolbuntet atau kolomuyeng ya saya juga pernah menemukan lambang-lambang seperti ini di era-era hindu buddha itu ya seperti ada di prasasti dan sebagainya seperti itu eh ini eh itu untuk ada lambang-lambang seperti ini gak tau ini maksudnya apa apa ini lambang kolomuyeng atau lambang kolbuntet saya kurang paham karena bukan saya yang bikin saya dapat sudah seperti ini apa adanya ya kira-kira minat bisa langsung di WA saya saja menurut saya ini adalah lambang kolomuyeng seperti itu atau lambang kolbuntet seperti itu ya luar biasa gak tau empu zaman dulu membuat lambang seperti ini mungkin ada sesuatu tujuannya ya guys karena empu zaman dulu membuat sebuah pusaka entah itu keris jimatan entah pusaka jimatan semua pasti ada tujuannya menurut saya kalau pusaka seperti ini adalah doa yang diwujudkan oleh sang empu ya seperti itu karena keyakinan orang terdahulu itu seperti itu nah ya bagi orang islam ya enggak beda karena keyakinan nenek moyang itu kan rata-rata dulu agamanya bukan islam guys seperti itu Hindu-Buddha ya atau kebudan seperti itu luar biasa ini nah pusakannya ya luar biasa ini ini buahnya angkrem wesi kuning pecah tantangan kira-kira minat bisa langsung di WA saya saja karena semua itu dimaharkan ini oke jual antik unik saja tidak lebih dari itu oke begitu saja dari saya Watu Waji terima kasih jual mantap mantap jual jual gandos ini besar banget guys jual mantap besar sekali nih luar biasa selamat menikmati